Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Oke buat teman-teman semua yang baru berkunjung ke Camujib TV jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Oke semoga puasa teman-teman sekalian diterima disi Allah SWT dan juga istilahnya ibadah-ibadah kita yang lain diterima disi Allah SWT Perbanyak istighfar di bulan Ramadan ini karena siang dan malam Allah berikan ampunan kepada kita Maka daripada itu beristighfar memohon ampun kepada Allah SWT atas kita dan juga kedua orang tua kita dan saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita Termasuk istilahnya yang wabil khusus ya kan wabil khusus yaitu kedua orang tua kita Jadi kita mintakan ampunan kepada Allah SWT agar kedua orang tua kita ini dibebaskan ya Istilahnya dosa-dosanya dihapuskan, dilunturkan, dihancurkan oleh Allah SWT dosa-dosanya Sehingga kedua orang tua kita insya Allah selamat video ini wa dunia ala akhira Nah disini guys ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian yaitu Ustadz Yaakub Yusala Disihir karena selalu bantu orang susah Oh iya ku Wow Jom kita tengok videonya let's go Oke ini daripada Alkafi Productions guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Join juga Hanya klik join button Terima kasih Ketika berlakunya Perang Tabuk Bagaimana dilihat Sayyidina Umar melihat Sayyidina Usman ibn Afan Menginfakkan 500 ekor unta dalam Perang Tabuk Berlaku setahun sebelum kewafatan Nabi SAW Dan direkodkan Perang Tabuk adalah perang yang paling besar yang berlaku di zaman Nabi SAW Yang menghimpunkan tentara Islam hampir 30 ribu Nak menentang dengan tentara Rom yang misbahnya lebih daripada 100 ribu orang Maka para sahabat ketika mana Nabi SAW Maka para sahabat ketika mana Nabi SAW khabarkan kita akan menentang dengan orang Rom yang begitu kuat kerajaan mereka Yang ketika itu dua Rom dan Persi Rom lebih daripada Persi lagi Maka sudah pastilah para sahabat ini berlomba-lomba ke atas mereka menginfakkan apa bahagian yang mereka ada Ada sahabat tuan-tuan yang main jumpa Nabi dia bawa dalam disebut satu berjana kurma Terus yang sebut Saya tak faham berjana ni Kenapa saya try tanya Berjana ni maksudnya satu bekasan kurma Yang dalam tu boleh diisi tidaklah terlalu banyak Mungkin besar sikit daripada cawan ni Bila datang bertemu dengan Nabi SAW Dia kata Rasulullah aku cuma ada yang ininya Ini pun hasil upah yang aku dapat selama setahun aku bekerja Allahuakbar Maksudnya dia ni orang susah suku Raja dibayang dengan benda macam tu ya Kurma tu Dia kata Rasulullah ambillah aku ada hat ni sahaja Sahabat yang tengok building ni menangis tengok Dah lah ada hat tu je Tapi kemurahan yang ada kepada dia ni Masya Allah Yang ada yang bernilai bagi dia Dia boleh nak bagi lagi dijalankan Allah Kemarin dulu hari-hari Sabtu saya kuliah di Pasir Panjang di Keterangganu Ada seorang budak datang kuliah naik basikal Orang kata punya geret-geret Ayuh dengan basikal sampai di tempat kuliah dia suruh Sahabat saya buka kereta Dia bagi Satu bekas duit syiling dalam tabung Bukan kita memandang soal nilai Nilai tak banyak pun Siapa-siapa kalau kera-kera boleh mungkin 20 ringgit Lebih kurang tu je Tapi Kesang rupat dia tu Nilai kesang rupat tu Untuk meleleh ke mata kita Dan benar-benar ni saya pernah kenal Sama-sama budak dia main yang bawa tabung Tabung dia tak besar pun Lebih kurang besar ni yang tabung dia Dia kata ustaz Saya nak bagi untuk mahal Ustaz boleh lah Kita terima-terima Saya kata tak apa Adik-adik simpan nak ni Tak apa Mahal ada duit dah Saya pujuk dia kata Dia kata ustaz Ambil lah ustaz Ustaz tak kesian kepada saya Saya nak pahlawan juga Allah dia buat lahat tu Allah Saya ambil Saya ambil kata Okey ustaz terima Tapi ustaz bagi balik Tuan-tuan Kita buat macam tu Dia bertakur yang mata Bukan nilai duit Tapi nilai kesanggupan Yang ada pada dia tadi Kalau nak ikut buat duit Kita yang ada main Termasuk saya Lebih banyak duit pada tu lagi Boleh bagi ya Takat 20-30 ringgit Tak ada masalah Tapi nilai kesanggupan tadi Yang ni yang sahabat Tengok berasa Ya Allah Hang ada hat tu je Tapi sanggup kamu keluarkan Ni'mat ni Allah bagi ni Mereka tidak hubud dunia Mereka tidak letakkan di dalam hati Mereka nak berkongsi Jadi boleh Dalam agama Di sejati kita melihat orang Yang banyak bersedekah Maka kita dengki Bukan kita nak bagi dia setekah Tapi cemurunya kita tadi Dalam kadang kita nak benda yang sama Untuk buat macam dia buat Atau lebih daripada tu lagi Ketika Serinul Omar melihat Serinul Osman bagi Satu per tiga hartanya Maka dia kejumpa Dengan Nabi Wahai Rasulullah Aku bagi Sebahagian Daripada harta Satu per dua Serinul Abu Bakar melihat Keadaan Serinul Omar Buat macam tu Maka dia terus Menginfarkan Bukan sebahagian Yang memberikan semua Yang ada daripada dia Kepada jalan Perperangan ketika tu Allahu Akbar Maka berlomba-lomba Ataupun Cemburu di atas jalan Kebajikan Dibolehkan agama Tetapi yang disebut Dalam Musanif Dalam perbahasan Berkaitan dengi ini Adalah orang Yang dia ini Bercita-cita Ataupun Berkeinan Ke atas diri dia Ni'mat yang baik Hilang Daripada seseorang Kepuasan bagi dia Kalau dia tengok Kawan tu Kena buat kerja Seronok bagi dia Kalau tengok Rumah tangga tu Berkecah belah Seronok bagi dia Kalau kawan tu Sakit di rumah Duduk terbaring Terkati Dia best Ni yang dikatakan Dengi yang dilarang Di seseorang Dan kata Musanif Sama ada Ni'mat dunia Ataupun ni'mat Dari sudut agama Ataupun ni'mat akhirat Dia tak boleh tengok Orang yang ada Ni'mat dunia Pangkat yang lebih besar Daripada dia Ataupun lebih sikit Daripada dia Allah Tak mahu zaman-zaman Sekarang ni tuan-tuan Saya terlibat dengan Ilmu perubatan Islam Allah Kesian tengok Kesian Yusuf Azmi Pesatuan pengguna Islam Malaysia Dia kena teruk ni Sihir ni Suf Azmi Ya yang kembang panjang Kesian dekat dia Buat kerja Bukannya orang bayar Bukannya kadang-kadang duit Merisikokan nyawa Depan orang Dan sebagainya Membeda Orang-kadang duk kena Zalim dengan alung Orang duk kena Zalim penipuan MLM Segala skenguh-skenguh ni Risikokan diri dia Bagi masalah dan sebagainya Orang buat sihir Kenal macam-macam Ramai ni Kenuntan yang semaring Dua, tiga, empat hari lepas Dia ketua polis Bahagian jenayah Dia ketua polis bahagian jenayah Oh, dia ketangkap Tapi dia Dekat jamin Tapi kes tu Dalam perbicaraan Yang ni Menggunakan usul sihir pulak Tak cukup Menggunakan dengan jalan Indang-undang Atau menggunakan Macam-macam jenis Saluran Dan dasyatnya Kata akhir zaman ni Memang sungguh Nak buat sihir Dengki kepada orang ni Sampaikan Dia pun boleh publish Dalam Facebook Dalam Google Beli buat iklan pulak lah Waktu zaman tu ni Betul-betul Cita saya dulu ingat Waktu zaman saya ingat Waktu saya dalam tu Dalam tentera lagi Tahun 2008-2009 Saya mula terlibat Dalam bidang perubatan Islam Saya dalam hati Dia ingat Nanti 10-20 tahun ke Habis rasa ni Buat-buat benda-benda Tahyul Kurafat Syirik ni Bab-bab sihir ni Mungkin akan habis kot Sebab dia Dalam anggapan saya Dia akan Hilang di telat zaman lah Sebenarnya orang akan Makin cadik Orang makin Civilization Ataupun ketah Madunan semakin ni Orang akan Buang benda-benda ni Dia hantar Semakin dasyat sekarang ni Betul Dia berpunca daripada apa Namanya Dengki Dengan syarat Menghilangkan ni'mat Katai orang lain Tengok Meningaga lebih sikit Pam Hantar Tengok kawan tu Bahagia sikit rumah tangga Zam Hantar Dan kadang-kadang Yang hantar ni juga Orang yang baik dengan dia Baru ni Kes dihantar kawan baik Dia menikah rumah tangga Dia bahagia Kawan tu tak apa Bahagia Dia sihir kawan ni Sampaikan keluar Beberapa bentuk benda Keluar paku Daripada kemaluan Dan sebagainya Lalu kita Akhir zaman Dengki diantara Bentuk benda Yang Nabi sebut Ingat Nabi kata Takkan masuk ke dalam syurga Khatiun Ma makna khatiun Khatiun Potong Khatiun Menggunakan Fa'il Yang ni Orang yang memotong Orang yang memutuskan Rahimahu Hubungan Silaturahim Dengki ni nama je Dia tak boleh tengok Ni'mat dari sudut dunia Ataupun akhirat Yang dikurniakan Kepada orang lain Malah ada Unsur sihir Yang dia buat Disebabkan kawan tu Rajin pergi masjid Rajin pergi mengaji Buat sihir juga Dia malah Jadi tak boleh tengok Dan nyakit ni Minta Allah Pelihara Janganlah ada pada kita Kalau malah kita Kita dah berasa Dia ni duduk Kira nak buat Buang cepat-cepat Nabi sebut dalam hadis Nabi kata Wal-ahmahu Manitabahawahu Dalam diri manusia ini Dia ada namanya Nafsu Namanya iblis Namanya setan Yang mereka akan Sedaya upaya Mencari jalan Untuk menipu Dan juga Cari apa jua Ka'idah Untuk bagi manusia Ikut dia Dan kita kena faham Mereka buat kerja Bukan sari dua Dah berkata Beribu tahun dah Duk buat kerja Tipu manusia Bermula daripada Iblis Menipu Nabi Adam Dalam peristiwa Buah Khuldi Dan semenjak Daripada itu Dia bersaksi Dia berjanji Di depan Allah Untuk menyesatkan manusia Sampai berlakunya Kiamat Namanya apa? Degi Dia tak boleh tengok Di saat melihat Bagaimana Nabi Adam Dan Siti Hawa Bahagianya Mereka di syurga Mereka disebut Dalam dua Yang boleh tengok Dalam kitab Baharul mazi Maka dia menyerupai Ular Masuk Dalam syurga Dan menipu Dalam keadaan Untuk apa? Merosakkan Kebahagian yang Allah Bagi kepada manusia Mereka bermula Itulah penyakit Degi Menghilangkan Dia bercita-cita Berkehendak Berkeinginan Ni'mat Yang dikurniakan Kepada manusia itu Hilang Sama dunia Ataupun akhirat Atau Mencita-cita Akan turun Bala Atasnya Dia seronok Bila tengok Kawan itu Kena balak Dia seronok Bila kawan itu Kena musibah Sebab itu ingat Tanda rosaknya hati Di saat kita Menumpang bahagia Saudara kita Dalam ujian Betul Dia kena musibah Kita boleh Mereka rasa seronok Rosaknya hati kita Allah uji Dia kena VSS Buang ajar Mulut kita keluar Berapa dulu Kalau keluar perkataan Hempah dan muka Tuan-tuan Rosaknya hati saya Rosaknya hati Allah Saat Allah Uji keluarga Dia kena musibah Banjir dan sebagainya Benda pertama Yang keluar mulut kita Apa dia Kalau datang Dengan sudut simpati Ya Allah Inna lillahi Wa inna ilaihi Raju'un Ya Allah Jadikan Iktibat Daripada ujian tadi Moga-moga dekatnya Kita dengan Allah 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 Masalli Alayha Sedina Muhammad Dah selesai videonya guys So itulah tadi ya Banyak orang-orang yang baik Banyak orang-orang yang Allahu Akbar Membantu tanpa pamrih Tapi terkadang sifat dengki Daripada saudara Sifat dengki Daripada kawan-kawan Sifat dengki Daripada orang-orang Yang tak mampu Berbuat demikian Maka Mereka Datang kepada dukun Untuk menyihirnya Dan bukan hanya Hal-hal berat Hal-hal sepele pun Boleh menjadikan Seseorang itu Menyihir Maka daripada itu Semoga kita Termasuk orang-orang yang Allahu Akbar Jauh daripada Perdukunan Jauh daripada Kepercayaan-kepercayaan Yang istilahnya Membuat kita syirik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi jadilah orang Yang senantiasa bahagia Apabila keluarga kita Saudara kita Teman-teman kita bahagia Dan jadilah orang Yang istilahnya Bersimpati Apabila kawan-kawan kita Terkena musibah Dan disitu Akan lebih bahagia Bagi kita Orang yang mempunyai Sifat dengki Maka di dunia Maupun di akhirat Dia tidak akan Pernah bahagia Ingat itu Karena sifat dengki Itu sendiri Adalah untuk Merusakkan diri kita Bukan untuk Membahagiakan Jadi kalau ada Istilahnya orang Yang mempunyai Sifat dengki Melihat saudaranya Kesusahan Dia senang Maka sesungguhnya Kesenangan itu Hanyalah tipuan belaka Di dalam hatinya Tidak akan pernah Bahagia Di dunia Maupun Di akhirat Maka daripada itu Semoga kita Termasuk orang-orang Yang jauh Daripada sifat dengki Dijaga oleh Allah Sehingga kita Senantiasa Dalam jalan Allah Apapun yang kita Lalui Apapun yang kita Jalani Tetap mengharap Rida Allah Terima kasih Dari video ini Semoga bermanfaat Menjadi tambahan Ilmu bagi kita Tambahan Wawasan bagi kita Dan juga Dapat meningkatkan Keimanan dan ketakuan Kita Kepada Allah Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih